Yo guys, welcome back to channel youtube Bian Bodekit Nah, kali ini kita baru selesai lagi untuk melakukan pengupgradean mobil Toyota Fortuner VRZ Fortuner VRZ ini tahun 2015 yang dimana kita upgrade menjadi versi tahun yang pass liftnya, yang terbarunya menjadi model yang DR Sport spare part apa aja sih yang diganti dan ini juga semua pemasangannya juga plug and play karena untuk genis Fortuner VRZ dari tahun 2015 sampai tahun 2023 itu bodinya masih sama jadi cukup kita melakukan pengupgradean sama seperti yang sering kita melakukan pengupgrade itu mobil Alphard, nah yang pertama adalah kita melakukan pergantian di bagian headlamp karena ini adalah generasi yang fast liftnya lalu di bagian bumper di bagian stop lamp kalau untuk bagian bumper cukup bagian bumper depan aja karena di bagian bumper belakang itu modelnya masih sama dan selain itu juga kita melakukan pemasangan body kit keluaran model dari DR Sport guys selamat menikmati 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 lain Nah apa sih kelebihannya dari bengkel kami jadi kami akan menjelaskan jadi kita ngomongin masalah tentang spekpat ini sepat ini pasti kalian akan menemukan beberapa banyak bengkel-bengkel lain yang memiliki pepat seperti ini tetapi cara pemasangan kedua dari hasil pengecatan itu pasti benar-benar jelas berbeda Nah kalau di kita kita harus benar-benar melakukan pemasangan jadi teman-teman bisa lihat hasil benar-benar rapih dan juga menjadi mobil baru lagi dan makanya itu untuk melakukan pengerjaan ini kita harus extra quality control ya lalu pada saat kita penginstalan pemasangannya baik di bagian headlamp memper ya hingga di bagian mudikit itu harus benar-benar rapi benar-benar harus rapi seperti originalnya makanya kalau misalkan teman-teman untuk melakukan pengecatan seperti ini lebih baik memilah-milah bengkel lah dari segi mereka bertanggung jawabnya seperti apa ya cara hasil pengecatan sebenarnya paling penting itu adalah dari kualitas cat dan juga dari hasil pengerjaan pemasangan instalasinya itu seperti apa Nah kalau kita untuk melakukan pengecatan kita melakukan pengecatan sendiri pemasangan sendiri jadi benar-benar kita harus quality control seperti ini jadi hasilnya rapi jadi enak dong ya mobil kalian sudah upgrade terus hasilnya juga rapi jadinya benar-benar puasnya salah satu mobil ini sebenarnya mobil ini datang ini hasilnya itu memang sudah banyak banget jamurnya ya dan si onernya minta supaya keluar dari bengkel kami ini hasilnya seperti baru nah makanya mobil ini juga sudah kita melakukan pengkotingan ya sudah benar-benar hasilnya rapi sudah wet look catnya juga sudah keluar jadi benar-benar mobil ini generasi yang sudah terbaru Oke kita akan menjelaskan juga untuk fungsi lampu nah fungsi lampu ini sebenarnya kalau untuk versi GR ini saya suka kalau model seperti ini dipasangin lampu yang model versi Legender itu lebih cakep sudah lebih mewah ya karena Legender tersendiri dia memiliki headlamp yang ciri khas tanda tapi kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan penampilan om look ya originalnya jadi model seperti ini juga cocok nah yuk kita lihat fungsinya apa sih lampunya yang terbaru ini mungkin teman-teman yang ingin melakukan pengupgraden yang ingin melihat fungsinya seperti apa saya akan menjelaskan nah yang pertama adalah di bagian headlamp headlamp ini dia memiliki DRL ya kalian bisa lihat nih DRL nya akan menyala nah ini pada saat mobil standby dia akan menyala tetapi kalau untuk versi yang VRZ yang lamanya dia hanya tinggi semacam ada bulat tiga yaitu DRL nya dia dan pada saat hidupkan senja dia akan berubah kalau disitu kalau di sini tidak dia pada saat lampunya senja nah dia di sini bagian ini mati guys ya ini mati dan dia akan pindah di bagian DRL yang ada di bagian bawah sini ya ini untuk foglamp foglamp juga modelnya juga ada kecil dan kalau lampu utama dihidupin nah nyalanya seperti ini dan ini fungsinya sama modelnya dengan yang lama dia sudah LED jadi untuk daya terangnya juga ya lumayan cukup terang ya untuk lampu seperti ini dan untuk di bagian sen juga sennya dia ada di bawah sini guys oleh yang lama kan dia ada di atas Nah kalau yang terbaru dia seperti ini kalau misalkan ini jalan running sebenarnya lebih cakep ya lebih mewah juga Oke ini hasilnya dan kalau untuk di bagian apa sih perbedaannya dari versi yang VR sport dengan versi yang TRD nah PRD ini perbedaannya hanyalah kalau di bagian grill eh dia biasa berwarna merah ya selain itu juga kalau untuk ciri khas bodykit depannya hampir sama untuk modelnya dan yang saya suka ini adalah karakter VR ini dia aksesoris krum-krumannya ini berwarna black chrome Nah itu salah satu kemewahan untuk versi yang eh di ar ini maupun versi yang TRD sport juga sama dia ada black krumannya Oke lanjut kita bahas di bagian samping dan untuk supaya lebih menyerupai dengan yang original yang sebelumnya dimana dimana ini berwarna silver ya footstepnya nah kita ganti berwarna hitam jadi bener-bener supaya speknya itu berubah total juga untuk warnanya hanya tinggal nanti penambahan stiker di samping ini VR sport kan ada tuh listikernya nanti ada kita akan membahas di bagian belakang ya di bagian belakang sekarang kita akan melihat juga pergantiannya itu di bagian stoplampenya ini stoplampenya juga kita pasangin dengan model yang terbaru yang dimana fungsi sennya juga berbeda karena yang sebelah sini itu dia yang lama tidak ada lampu sen sedangkan yang versi yang terbaru ini dia ada lampu sen nah tetapi dia tidak running ya kalau misalkan versi yang legender itu running nah sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang suka dengan versi yang legender untuk melakukan pengupgraden itu penampilannya ya intinya berbeda dari yang lain karena dia tampilannya itu adalah generasi versi yang bawaan Thailand bukan versi keluaran Indonesia kalau untuk di bagian memper belakang memper belakang tidak kita ganti tetapi kita melakukan pemasangan body kit keluaran gear seperti ini dan dia ada embosnya Hai kalau untuk TRD dia ada tulisan embosnya TRD perbedaannya sebenarnya di bagian situ aja guys Oke selain itu juga di bagian listrong ini juga kita ganti modelnya ya dan berwarna juga blackroom jadi benar-benar cakep emblem VRZ nya juga sudah kita lepas kita ganti menjadikan versi yang DR Sport dan ada 2.8 jadi benar-benar mobil ini semua sudah berubah total ya sudah tidak kelihatan lagi dengan versi yang VRZ 2015 tetapi ini sudah menjadi karakter versi yang terbaru nah teman-teman suka yang generasi yang mana dengan pengupgraden dengan suka dengan model yang VRZ sorry VR Sport ataupun dengan model yang Legender nah sebenarnya kalau untuk seperti itu menjadi pilihan kalian kalau saya suka itu adalah di bagian Legender ya Legender yang dimana saya juga sudah running terus juga di bagian memper belakang lebih sporty karena dia tidak ada airnya dan di bagian memper belakang yang juga lebih kalem dan kalau seperti ini ini lebih mewah karena dia banyak aksesoris blackromanya yang menjadi salah salah satu daya tariknya Gek nah eh sekian deh guys ya kita udah selesai melakukan review kalau usahakan teman-teman yang ingin melakukan pengupgraden nanti hubungin aja tim kami yang ada di nomornya di deskripsi Oke dan jangan lupa di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian dan juga di like dan dan oke guys udah selesai saya review thank you guys selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati